Dayi TV, Dayi TV, siap ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Namo Buddhaya Amsuan Setiastu Lingkaran kecil, lingkaran besar Lingkaran kecil, lingkaran besar Lingkaran kecil, lingkaran besar Mereka itu saling berteman itu tidak memandang Dia mau suku apa, dia mau agama apa Sebatas mereka bisa menjalin persahabatan mereka Mereka bisa belajar bersama di segala perbedaan yang mereka peroleh Seperti kemarin mereka main-main Itu tujuan utamanya menghilangkan diskriminasi Kemudian yang kedua menumbuhkan rasa Menghormati dan menerima orang lain Sepantasnya sesuai dengan nilai dan norma yang ada di Indonesia Sepantasnya sesuka Sepantasnya sesuka Sepantasnya sesuka Sepantasnya sesuka Kota Medan lahir dan tumbuh bersama keberagaman masyarakatnya. Tidak salah jika kota ini disebut sebagai miniatur Indonesia. Kerukunan masyarakat Kota Medan tidak didapatkan secara instan. Banyak pengalaman dan pembelajaran yang menghiasi perjalanan panjang menuju toleransi. Toleransi juga bisa didapatkan dari pendidikan. Ya, mendidik generasi muda untuk memiliki sikap toleransi dapat menjadi modal awal untuk mencapai kerukunan dalam masyarakat. Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda di Jalan Sunggal Gang Bakul Medan ini sudah menerapkan pendidikan toleransi kepada anak didiknya sejak tahun 1987. Di sekolah ini, anak-anak terbiasa dengan penerapan moderasi beragama yang berguna di masyarakat. Nah, kalau di SD Swasta Sultan Iskandar Muda sendiri kan kita mengajarkan yang namanya keberagaman ya. Artinya, sejak dini itu anak-anak kita ajarkan untuk saling menghargai, menghormati orang lain yang berbeda agama dengan mereka. Karena konsep pendidikan kita di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda itu kita mengedepankan pendidikan multikultural. Dan suksidi silang ya, artinya di sini anak-anak dikenalkan sejak dini ragam. Ragam agama, ragam budaya, ragam bahasa yang kita perkenalkan kepada anak-anak. Melalui konsep pendidikan multikultural yang dimana nilai-nilai dari multikultural itu kita tenamkan dan integrasikan ke dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, kalau siswa kelas SD ya, di siswa SD itu paling hal yang paling sederhana yang kita ajarkan adalah mereka mengenal dulu, mengenal dulu temannya di dalam kelas. Misalkan di dalam kelas itu agama yang diakui di Indonesia ada berapa misalkan. Nah, ada enam agama diakui. Nah, mereka masing-masing memperkenalkan temannya. Saya agama apa, saya Kristen, saya Buddha, saya Islam. Nah, hal-hal seperti itu mereka mengenal satu sama lain. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke tahapan. Nah, dari agama yang berbeda tentunya kan mereka mempunyai rumah ibadah yang berbeda juga. Nah, agama Islam beribadanya di masjid. Nah, kalau anak-anak kecil itu kita kenalkan pembiasaannya, artinya dia melihat secara langsung. Seperti kalau kita di kelas, setiap memulai pelajaran itu kita mulai dengan doa. Nah, sikap-sikap berdoa itu kita ajarkan kepada anak-anak. Bahwasannya kalau agama Islam berdoanya sikapnya seperti ini. Agama Kristen berdoanya sikapnya seperti ini. Agama Buddha sikap berdoanya seperti ini. Nah, anak-anak itu dikenalkan dari praktik-praktik pembelajaran seperti itu. Menurut saya, mengajarkan toleransi kepada generasi muda, terlebih kepada peserta didik sangat penting sekali. Itu tujuan utamanya menghilangkan diskriminasi. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa, menghormati, dan menerima orang lain sepantasnya sesuai dengan nilai dan norma yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, supaya generasi muda ini dapat juga menerima dirinya dan orang lain dengan sangat terbuka. Yayasan perguruan Sultan Iskandar Muda menjadi salah satu sekolah yang ikonik di kota Medan dengan menghadirkan rumah ibadah dari berbagai agama di sekolah ini. Kehadiran rumah ibadah dari berbagai agama di sekolah ini membuat siswa terbiasa dengan sikap toleransi dan saling menghargai. Konsep, ide, dan keinginan membangun sekolah ini lahir dari seorang dokter yang peduli akan pengembangan masyarakat, Dr. Sofiantan. Sekolah ini merupakan buah dari tekadnya yang menginginkan anak-anak miskin bisa mendapatkan pendidikan di sekolah yang bermutu. Selain itu, sekolah ini juga menjadi media untuk mengatasi persoalan prasangka dan intoleransi yang terjadi. Azahra, Delania, dan Jocelyn merupakan satu dari sekian banyak persahabatan berbeda agama yang terjadi di sekolah ini. Meskipun berbeda keyakinan, namun mereka tetap kompak sebagai sahabat dengan menjalankan nilai-nilai moderasi beragama yang diterapkan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Amswan Setiastu. Saya merasa senang di sini gara-gara saya bisa mendapatkan banyak teman-teman. Saya punya dua sahabat, namanya Delania Larosa, agama dia, Kristen Protestan, dan satu lagi namanya Jocelyn Lim, dia agama Buddha. Saya ingin bersahabat sampai tua. Semoga kami nanti bisa sukses bareng-bareng. Selama bersahabat dengan mereka, yang saya rasakan adalah seru, senang, bisa bercanda, bermain bersama. Biasanya main kejar-kejaran, kereta api, sering berbagi makanan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan kan, namanya anak-anak SD itu adalah anak-anak yang aset ya, aset generasi penerus bangsa kita, di mana mereka itu saling berteman itu tidak memandang. Dia mau suku apa, dia mau agama apa, sebatas mereka bisa menjalin persahabatan mereka. Mereka bisa belajar bersama di segala perbedaan yang mereka peroleh. Seperti kemarin mereka main-main kan, bermain itu bersama, mau kemana-mana bersama. Bahkan ketika jam istirahat itu, anak-anak itu yang saling mengingatkan. Jadi ada temannya yang beragama Islam, ayo sholat dulu gitu, selesai sholat mereka baru main bareng. Seperti itu, jadi anak-anak itu sudah tahu ada istiadah atau tata cara beribadah dari temannya yang satu dengan yang lainnya. Sehingga mereka sudah tahu, oh teman saya sedang beribadah, berarti saya harus bersikap untuk tidak mengganggu teman yang sedang beribadah dengan menunggu dia setelah selesai baru kami main bareng. Seperti itu. Persahabatan Azahra, Delania, dan Jocelyn merupakan buah manis dari penerapan moderasi beragama di sekolah ini. Bukan hanya mereka, namun seluruh siswa di sekolah ini menerapkan moderasi beragama dalam kesehariannya. Menurut pendapat saya, toleransi itu adalah sifat di mana manusia yang memiliki perbedaan satu sama lain. Pendidikan toleransi kepada anak sejak dini sangat penting diajarkan. Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda menyadari hal ini sebagai salah satu strategi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang bijaksana dan menjaga harmonisasi perbedaan. Sangat penting sekali ya, kalau yang namanya toleransi itu, anak-anak itu kita harus mengajarkan. Bukan hanya, kan setiap anak pasti berbeda ya. Seperti negara Indonesia juga beragam, jadi kita juga terdiri dari agama yang berbeda, suku berbeda, bahkan kesukaan atau hobi yang berbeda. Nah, kebetulan kita kan di sekolah kita juga ada mengajarkan yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila di mana anak-anak itu dengan tema yang kita ambil adalah tema Bineka Tunggal Ika di mana anak itu bisa mengenal keagian karagaman yang dimiliki oleh teman-temannya. Nah, hobi, agama, suku, tempat ibadah, makanan tradisional, bahkan adat-istiadat di teman-temannya itu yang berbeda-beda itu. Jadi, sejak dini kita tanamkan bagaimana, dengan cara apa, menghargai orang lain dengan tidak mengejek satu sama lain. Seperti itu kita tanamkan. Nah, sejauh pengalaman kami ya, anak-anak itu ketika dia kita ajarkan dari sejak dini, karena kebetulan kan kita di SD juga ya, setelah anak melanjut dari SD, dia SMP, SMA, kami, saya juga pernah bertemu dengan siswa yang sudah tamat dari sini, dia tetap memperlakukan yang sama terhadap teman-teman yang baik itu di luar atau di dalam lingkungan sekolah, mereka juga tetap bermain bersama tanpa membandang perbedaan suku, agama, dan ras, bahkan status sosial ekonomi juga sekalipun. Jadi, anak-anak itu sudah biasa sih menerima perbedaan, dan mereka sudah bisa menerima perbedaan sehingga dia bisa memahami orang lain dan menghargai orang lain. Hampir di semua mata pelajaran, mungkin itu secara tidak langsung ada yang dibawakan di dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi, ada juga ya, kalau seperti saya, mengajarkan sosiologi, di materi kelas 10 itu ada, di materi kelas 11 itu ada, di materi kelas 12 ada, di pelajaran sejarah juga maupun PPKN. Jadi, hampir di semua mata pelajaran kita mengajarkan tentang sikap toleransi dan mempraktekkan sikap toleransi itu di sekolah kita ini. Nah, salah satu sikap toleransi yang sudah dipraktekkan di sekolah kita ini, di mana anak-anak menghormati daripada teman-temannya yang melakukan ibadah. Jadi, ketika ada temannya, kalau seperti hari Jumat, itu ada yang agama Islam melakukan sholat di masjid kita, jadi tidak ada anak-anak yang ribut di lingkungan masjid. Demikian juga agama Kristen juga di hari Jumat melakukan kebaktian dan kebaktiannya sekarang karena peserta didik kita sudah banyak yang beragama Kristen dilakukan di auditorium dan itu tertutup. Jadi, teman-temannya juga ketika sudah tahu yang beragama lain, sudah tahu ada teman-temannya yang melakukan kebaktian, tidak ada yang dekat-dekat dengan auditorium. Itu salah satu buktinya, ada banyak lagi buktinya bahwa toleransi sudah sangat dilaksanakan di perguruan Sultan Iskandar Muda. Sangat baik sekali respon daripada peserta didik terhadap pendidikan toleransi, karena toleransi itu sendiri kan bukan hanya toleransi dalam hal beragama ya. Toleransi kita bisa menghormati, menerima orang lain di dalam hal kita toleransi dalam hal beragama, juga dalam hal berpikir. Jadi, anak-anak sudah bisa toleransi terhadap temannya yang mungkin secara kemampuan berpikirnya, atau kemampuan penalarannya kurang, tapi dia bisa menghormati temannya itu, oh itulah batas kemampuan teman saya. Jadi, dia bisa menghormati dan bisa menerima temannya yang memang memiliki kelemahan di dalam pendidikan, di dalam kognitifnya gitu. Apalagi, kalaulah anak-anak di dalam hal budaya, di dalam hal agamanya, mereka sudah sangat menerima. Ada mungkin yang pertama-tama datang baru pertama ke sekolah kita, ketika kita ajarkan toleransi, bagaimana mereka bisa bertoleransi prakteknya, yang paling penting kan prakteknya ya. Bukan hanya teorinya aja, ketika prakteknya, bagaimana prakteknya mereka harus menghormati orang lain, selama tidak berseberangan dengan nilai dan norma yang ada di negara kita, negara Indonesia, ya mereka pertama-tama mungkin agak bingung, tapi lambat laun mereka menerima dan sangat bahagia, seperti ketika kita mengajarkan di kelas, mereka antusias dan mereka juga menolak intoleransi yang ada di sekitar mereka. Ashg Value Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Upaya mencetak generasi yang menjaga toleransi juga dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Medan. Berbagai program moderasi beragama dirancang khusus untuk generasi muda, demi menciptakan penerus bangsa yang paham toleransi. Medan sebagai kota yang terdiri dari masyarakat beragam suku dan agama, membutuhkan calon penerus untuk meredam percikan-percikan intoleransi yang biasa terjadi di kota besar. Medan ini adalah kota yang terbesar ketiga di Indonesia, yang didiami oleh berbagai macam suku, baik suku lokal bahkan suku luar pun ada. Artinya suku luar itu, suku dunia pun ada di kota Medan ini. Kemudian 21 kecamatan, kemudian semua suku budaya ada di kota Medan. Nah jadi Medan ini betul-betul adalah multikultural, sudah pasti. Namanya kota besar, gejala intoleran itu sudah pasti, dimanapun ada itu. Tapi berkat kerjasama kita dengan pemuka-pemuka agama, dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, itu bisa kita atasi, tidak menjadi masalah yang besar di kota Medan. Seperti memang ada di Marelan, misalnya penolakan terhadap pendirian rumah ibadah, misalnya dari satu agama. Nah itu kita lakukan dialog, ya itu insya Allah bisa kita selesaikan. Seperti misalnya di Jalan Garu 5, gitu juga terjadi penolakan rumah ibadah. Sebenarnya kalau saya lihat, masalahnya itu tidak ada dialog. Dari awal itu tidak ada dialog. Kita punya budaya di Medan ini ada Dalihan Natulu dan lain sebagainya. Kita memang kalau dilakukan dengan awalnya dialog, permisi misalnya, Anda lah misalnya mau buat rumah di sebelah rumah orang. Tahu-tahu tetangga sebelah itu tidak tahu kok ada pasir, kok ada apa. Kan orang kan perlu bertanya. Tapi kalau Anda misalnya suonan kepada yang sebelah rumah, Bapak, Ibu, saya mau buat ini, buat ini, buat ini, mohonlah bantuannya. Tidak ada masalah, beberapa rumah ibadah yang kita temukan apabila diawali dengan dialog, aman-aman. Tapi apabila tidak, itulah terjadi masalah selalu yang kita lakukan, yang kita hadapi di tengah-tengah masyarakat. Terutama perlunya merawat kerukunan di Kota Medan. Dalam merawat kerukunan di Kota Medan ini, salah satu diantaranya perlu ditanamkan nilai-nilai moderasi beragama terhadap masyarakat Kota Medan. Nah, tentunya kan moderasi beragama ini yang kita ajarkan ya, masalah moral. Artinya yang mau kita samakan ini bukan agamanya. Ini perlu kita ingat. Yang mau kita rukunkan ini bukan agama. Agama tidak bisa dirukunkan. Agama sudah mutlak. Tapi yang perlu kita tanamkan ini adalah orangnya. Artinya orangnya adalah kita ini adalah makhluk Tuhan yang perlu bantuan dengan siapapun. Masalah akidah itu urusan dia dengan Tuhan. Nah, makanya dalam merawat kerukunan dan dalam rangka merawat moderasi beragama ini, kita tidak boleh membicarakan akidah orang. Apalagi kita tidak paham. Kadang-kadang orang kan membicarakan akidah orang. Sementara dia tidak paham. Nah, jadi masalah. Banyak kita lihat di mesyu-mesyu itu kan. Nah, dia membicarakan akidah orang begini-gini. Tidak. Karena dalam kehidupan itu ada tiga hal yang tidak boleh dibicarakan dalam merawat kerukunan. Pertama, tidak boleh kita membicarakan soal akidah orang. Ya, seperti Islam sudah ada garisan. Lakum dinukum waliyadin agamamu, agamamu, agama kami, agama kami. Jadi, tidak boleh kita bicarakan akidah orang. Yang kedua, tidak boleh kita bicarakan adalah masalah keturunan orang. Di asalnya dari mana? Itu tidak boleh kita bicarakan itu. Karena kita ini adalah satu ya. Bineka tunggal ika berbeda tetap satu juga. Jadi, kita tetap, oh ini dasar kau ini tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh kita bicarakan budaya orang. Apa ini, ini, apa ini, ini gitu kan. Kita salahkan budaya orang. Ya, sudah berakar dari nenek-nenek moyangnya dulu budaya itu. Tidak boleh kita bicarakan. Nah, makanya yang kita ajarkan kepada anak ini memahami bahwa kita sebagai umat beragama itu perlu memahami wasatiyah istilahnya, pemahaman di tengah-tengah. Tidak kita merengsandar dan tidak kita mudah menyalahkan ajaran orang. Mewariskan sikap toleransi dan menerapkan moderasi beragama sejak dini dapat menjadi kunci kerukunan umat beragama di masa depan. Sudah saatnya, masyarakat menyadari pentingnya mencetak generasi penjaga harmonisasi keberagaman kota Medan. Karena kami sudah menerapkan pendidikan multikultural sejak dini mulai dari TK sampai SMA-SMK. Kalau menurut pandangan saya, anak-anak yang keluaran dari perguruan Sultan Iskandar Muda menjadi anak-anak yang bisa menghormati, yang bisa toleran terhadap orang lain, baik berbeda agama, suku, ras, dan kebudayaan dengan dia, tanpa harus adanya diskriminasi dengan orang-orang yang berbeda dengan dia. Jadi ketika mereka dikembalikan ke masyarakat, mereka menjadi masyarakat yang bisa menghormati orang lain yang berbeda dengan dia. Nah harapannya setelah kita melakukan pembiasaan, kemudian kita menanamkan nilai-nilai toleransi kepada anak-anak, harapannya anak-anak tersebut bisa menjadi pemimpin bangsa yang tidak membeda-bedakan status, baik itu agama, suku, ras, bahkan status sosial ekonomi. Di mana anak-anak kan sejak dini sudah kita berikan kesempatan. Sekolah kita ini, sekolah di Yayasan Perkonsertasi SMA-Muda, kita memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak. Misalkan, walaupun siswa agama Hindunya sedikit, seperti yang kemarin kita lihat pembelajarannya, kita tetap memberikan kesempatan yang sama tanpa, walaupun dia siswanya minor, kesempatan beragama itu, pendidikan agama itu tetap kita berikan kepada anak-anak. Nah itulah yang kita katakan, sudut pandang kita juga berbeda, sehingga anak-anak juga bisa belajar sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Kita mengharapkan, marilah semua, terutama para tokoh-tokoh AMA, mengajarkan tentang generasi beragama itu di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah, kita juga berterima kasih ya sama tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Tahun 2020 kita mendapatkan Piala Penghargaan Harmony World dari Menteri Agama. Dan Alhamdulillah, tahun ini saya baru tadi menerima SK dari Kementerian, bahwa Wali Kota Medan itu telah menerima Piala Harmony World, yang nanti akan diberikan mungkin minggu depan oleh Menteri Agama. SK-nya sudah, artinya kategori inovasi. Kenapa kategori inovasi? Bahwa pemerintah Kota Medan telah banyak memperhatikan tentang kehidupan beragama di Kota Medan, dengan memberikan bantuan kepada penjaga rumah ibadah, guru-guru mengaji, guru sekolah minggu, kemudian penggali kubur, salon mayat, kemudian rumah-rumah ibadah dibantu, kemudian melakukan peringat-peringat hari-hari besar. Itu pemerintah Kota Medan baik dia, maulid, islamirat, imlekper, kemudian Christmas season, Natal bersama, Semua agama diperhatikan oleh pemerintah Kota Medan, memang wajar pemerintah Kota Medan menerima Harmony World dari Menteri Agama Kedua Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!